Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ucapkan selamat datang dan bergabung kepada seluruh mahasiswa dalam perkuliahan Peraturan Perundang-Undangan Kesehatan Pada pertemuan kedua ini kita masih membahas hal-hal dasar yang berkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan Kesehatan yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kaedah sosial kaedah sosial ini tentunya sudah kita pelajari pada perkuliahan pengantar ilmu hukum tapi sekarang kita bahas lagi guna mengingatkan kita lagi atau mempertajam pengetahuan kita berkaitan dengan kaedah sosial ini terutama berkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan Kesehatan baiklah kita langsung masuk kepada materinya yang mana kaedah sosial ini menurut Kusnadi Subagio dan Hussein jadi kaedah sosial itu atau norma sosial merupakan perumusan suatu pandangan tentang perilaku atau sikap yang seyogianya dilakukan jadi kalau di dalam Peraturan Perundang-Undangan Kesehatan itu ada tindakan atau sikap yang seyogianya harus dilakukan oleh tenaga kesehatan ataupun tenaga medis ataupun yang lainnya atau tidak dilakukan ini juga termasuk di dalamnya nanti di Peraturan Perundang-Undangan Kesehatan ini ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan nah selanjutnya adalah yang dilarang atau dianjurkan nah yang dilarang apa-apa saja misalkan malpraktek ataupun pelayanan yang buruk ataupun tidak melayani pasien ataupun yang lainnya atau dianjurkan nah berkaitan dengan yang dianjurkan ini adalah kita contohkan adalah lebih meningkatkan pelayanan kepada pasien yang mana nantinya pasien bisa puas dan bisa sehat sehingga memberikan kesan yang baik bagi para pasien sehingga di tempat kita bekerja ataupun rumah sakit ataupun puskesmas tingkat tempat kita bekerja ini akan melahirkan pelayanan prima di fasilitas kesehatan nah gunanya adalah untuk mencegah gangguan-gangguan atau bentrokan kepentingan manusia tentunya kita banyak dalam hal kesehatan kita banyak menjumpai bahwa ada pasien yang melakukan komplain ataupun melakukan tindakan-tindakan yang tidak pada tempatnya karena adanya misalkan kesalahpahaman ataupun memang ada malpraktek di dalamnya nah itu yang harus dihindari oleh kita sebagai tenaga kesehatan ataupun pejabat yang berkepentingan di dunia kesehatan nah selanjutnya adalah atau mencegah terjadinya wind loss nah jadi dengan adanya peraturan perundang-undangan kesehatan ini juga nantinya dapat mencegah sengketa karena telah diatur secara jelas di awal misalkan di inform konsen jika ada peristiwa yang diluar dugaan ataupun risiko-risiko yang besar dari suatu operasi ataupun tindakan medis maka sudah dibicarakan atau sudah disepakati di awal nah dengan demikian dengan adanya kesepakatan tersebut maka wind loss atau sengketa disini atau perselisihan disini dapat dihindari nah ini kalau kita kaitkan dengan hukum kesehatan nah selanjutnya kita masuk kepada ini dia bagan dari kaedah sosial itu kaedah sosial itu yaitu yang pertama adalah aspek kehidupan pribadi nah aspek kehidupan pribadi ini dibagi menjadi kaedah kepercayaan atau keagamaan kaedah kesusilaan selanjutnya adalah yang bagian kedua adalah aspek kehidupan antar pribadi yang mana yang pertama adalah kaedah sopan santun atau adat atau tatakrama dan yang kedua adalah kaedah hukum nah pada kesempatan kali ini pertemuan kedua ini kita akan membahas berkaitan dengan kaedah kepercayaan atau keagamaan kaedah kesusilaan dan kaedah sopan santun atau adat atau tatakrama atau etika untuk kaedah hukum akan kita bahas tersendiri pada pertemuan selanjutnya nah baiklah kita masuk kepada kaedah keagamaan kaedah keagamaan ini sering juga disebut dengan kaedah kepercayaan atau kaedah religi ciri-ciri dari kaedah ini yaitu ditujukan kepada ini kewajiban manusia terhadap Tuhan dan diri sendiri sasarannya adalah sikap batin tidak sikap luar jadi disini sasarannya disini adalah sikap batin kalau di dunia kesatan misalkan ada orang yang mempercayai berdasarkan kitab suci ataupun dari sumber lainnya yang berkaitan dengan keagamaan misalkan dia itu berkaitan dengan halal haramnya suatu obat jadi disini juga merupakan sikap batin manusia apakah manusia tersebut ingin menggunakan obat yang tidak halal atau tidak menggunakan sama sekali obat tersebut nah ini sikap batin yaitu sikap keagamaan ataupun norma keagamaan ini harus kita pupuk karena kita harus jeli juga mana tahu pada saat berobat ataupun melakukan operasi ataupun melakukan hal yang lain berkaitan dengan kesehatan ini kita tentunya juga harus memilih-milih apakah obat yang diberikan kepada kita itu adalah sesuai dengan kaedah agama atau tidak tapi dalam hal yang arjen atau dalam hal yang dururat maka kalau di agama islam tentunya itu dibolehkan asalkan hanya sebatas pada pengobatan itu dan tidak berulang-ulang dilakukan setelah kita sembuh itu misalkan ada narkotika ataupun obat-obat terlarang yang hanya dibolehkan di dunia kesehatan dalam operasi itu tidak boleh kita gunakan di kehidupan sehari-hari setelah sembuh nah selanjutnya adalah sikap batin yaitu sikap seseorang yang tidak dapat diketahui oleh panca indera orang lain ini sikap batin merupakan jadi sikap batin kita apa yang ada di dalam hati kita itu tidak bisa atau tidak dapat diketahui oleh orang lain jadi ada asas hukumnya setiap apa yang ada di dalam hati manusia itu tidak dapat dijatuhkan hukuman karena hanya kita yang tahu ini bisa dicari asas hukumnya tentang berkaitan dengan apa yang ada di dalam hati manusia itu tidak dapat dihukum nah selanjutnya adalah sikap lahir yakni sikap seseorang yang dapat diketahui oleh panca indera orang lain misalnya marah jadi ini juga ada sikap lahir yang dapat diketahui oleh orang lain misalnya marah ini adalah sifat yang dapat kita ketahui dari seseorang tersebut apakah orang tersebut marah, cemberut, melotot, memukul dan lain-lain nah selanjutnya adalah sikap lahir seseorang dapat berbeda dengan sikap batinnya ini kita misalkan disini si A tersenyum dan hormat kepada si B atau pimpinannya padahal sebenarnya hati si A sangat membenci si B ini contoh lainnya misalnya si A pura-pura lemas agar disangka sedang berpuasa padahal dia tidak berpuasa nah disini dalam hal dunia kerja ataupun di dunia kesatan ini tentunya juga terjadi nah kaedah-kaedah ini yang harus kita mantapkan karena kalau kaedah agama atau keagaman ini tidak kita miliki atau fondasinya tidak kuat maka kita cenderung akan lebih bisa untuk korupsi korupsi dalam hal ini tidak berkaitan dengan mengambil uang saja tapi misalkan korupsi waktu dan yang lain-lainnya maka sikap kaedah keagaman ini harus kita tingkatkan dan kita pupuk karena godaan-godaan di dalam dunia kerja ataupun masyarakat itu sangat banyak sekali apalagi berkaitan dengan masalah keuangan di rumah sakit ataupun di fasilitas kesehatan tentunya kita yang misalkan berkepentingan ataupun kita yang berkedudukan di sana tentunya berpotensi untuk melakukan hal-hal yang tidak baik tadi cara memupuknya adalah yaitu dengan jujur dan tidak mudah terpengaruh oleh godaan orang lain ataupun godaan yang sifatnya material nah asalnya ini dari Tuhan jadi peraturan-peraturan kaedah keagamaan ini asalnya dari Tuhan yaitu melalui kitab suci dari agama yaitu agama Islam maka di dalam agama Islam kaedah agama ini diatur dalam Al-Quran dan Hadis nah selanjutnya sangsi juga dari Tuhan neraka atau surga misalnya jika melakukan zina maka akan masuk neraka jika berzakat maka akan masuk surga jadi sangsinya akan diterima setelah kita meninggal dunia begitu pun di dunia kesehatan nantinya disana juga ada aturan-aturan berkaitan dengan kesehatan tentunya kalau kita melakukan perbuatan yang curang ataupun menyelewengkan dana ataupun menyelewengkan kekuasaan maka berdasarkan kaedah agama kita juga akan mendapat sangsinya nanti setelah kita meninggal yaitu di alam akhirat dan jika kita ikhlas dalam bekerja jujur dan tidak menyelewengkan dana maka kita juga akan mendapat ganjarannya berupa surga setelah kita meninggal nanti nah tujuannya adalah penyempurnaan manusia ini agar tidak berbuat jahat tapi berbuat baik disini dengan adanya norma agama atau norma keagamaan atau kaedah keagamaan maka apa-apa yang ada di kitab suci Al-Quran atau dalam hadis itu dapat membuat kita berbuat baik dan akan meninggalkan perbuatan yang jahat selanjutnya daya kerjanya adalah membabani manusia dengan kewajiban-kewajiban untuk mentaati dan melaksanakan kaedah tersebut nah kewajiban-kewajiban yang kita jalankan sebagai umat Islam adalah sholat, zakat, dan yang lain-lainnya ini merupakan norma keagamaan ataupun kaedah keagamaan dari dasar-dasar yang berkaitan dengan hukum nah selanjutnya adalah kaedah kesusilaan nah ini ditujukan kepada manusia secara individu menyangkut kehidupan pribadi jadi secara individu menyangkut kehidupan pribadi dengan sasaran nurani individu bukan manusia sebagai makhluk sosial ataupun anggota masyarakat jadi ini adalah sikap batin namanya contohnya adalah si A tidak mau berbohong walaupun ia berbohong tidak akan diketahui oleh orang lain nah ini kalau di dunia kesehatan kita juga dapat menimukan kasus-kasus seperti ini misalkan pada bagian pengadaan barang dan jasa sebenarnya kita bisa memanipulasi ataupun berbohong misalkan kita memanipulasi harga ataupun jumlah barang dan kita gelembungkan harganya maka sebenarnya kita bisa melakukan tapi karena ada sikap batin di dalam diri dorongan-dorongan yang ada di dalam batin kita tidak jadi melakukannya nah itu yang disebut dengan kaedah kesusilaan nah jadi pada kasus tersebut jadi disini hati nurani sendiri yang akan malu atau sedih atau sakit jika kita berbohong atau melakukan hal tersebut jadi kalau di dalam dunia kesehatan kita memang harus jujur agar dunia kesehatan ini semakin baik dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat jika kita tidak jujur mulai dari tingkat bawah hingga tingkat tertinggi di dalam fasilitas kesehatan ataupun di dalam struktur kesehatan maka akan nampak dengan sendirinya kebobrokan dari fasilitas kesehatan tersebut misalkan dengan adanya korupsi di fasilitas kesehatan itu misalkan akan terlihat saja misalkan perkembangan pembangunan gedungnya kurang perawatan alat-alatnya tidak baik dan peremajaan-peremajaan alat yang baru itu sangat lambat sekali ini tentunya akan menjadi tanda tanya oleh orang lain ataupun masyarakat awam mengapa tidak juga ada kemajuan-kemajuan dari suatu fasilitas kesehatan itu nah selanjutnya asalnya dari manusia yaitu dari sikap batin tersebut yaitu dari dalam diri manusia itu sendiri sanksinya yaitu dari batinnya sendiri jadi kalau kita misalkan melakukan kesalahan ataupun kita berbohong kepada orang lain yang menghakimi perbuatan kita itu adalah batin kita sendiri dengan pertanyaan misalkan mengapa aku tadi berbohong dan ternyata berbohong itu tidak enak di batin sehingga kita menjadi gelisah karena perbuatan kita tersebut ini tanpa ada kekuasaan dari luar jadi orang-orang yang stres terhadap dirinya sendiri ataupun pikiran yang ada di dalam dirinya itu itu merupakan sanksi kesusilaan yang didapatkan dari batinnya sendiri dari perbuatan buruk yang dilakukan nah disini otonom jadi disini hanya kekuasaan dari diri sendiri nah kalau melanggar misalkan ada zina menipu mencuri atau bohong maka timbul rasa penyesalan nah penyesalan inilah yang dinamakan dengan sanksi dari kesusilaan tersebut rasa malu juga rasa takut dan lain-lain jadi sanksinya diterima semasa masih hidup di dunia berbeda dengan kaedah keagamaan tadi kalau kaedah keagamaan itu kita menerima sanksinya di akhirat nanti ataupun setelah kita meninggal selanjutnya adalah tujuan jadi untuk membentuk kebaikan akhlak pribadi guna penyempurnaan manusia jadi kalau kita melakukan suatu perbuatan yang salah maka dengan sanksi kesusilaan yang ada di dalam batin kita tentunya kita akan berjanji bagaimana perbuatan itu tidak kita lakukan lagi ini juga berlaku di dunia kesehatan kalau misalkan kita tidak melakukan pekerjaan sesuai prosedur ataupun curang dalam bekerja maka yang pertama yang akan memfilter ataupun memberikan hukuman itu adalah sikap batin kita maka penyesalan tersebut akan datang dan kita akan berbuat lebih baik dari sebelumnya selanjutnya adalah daya kerja yaitu membebani manusia dengan kewajiban-kewajiban nah membebani manusia ini dengan kewajiban-kewajiban dapat kita contohkan misalkan kalau kita sudah berbohong itu kita mengharuskan kepada diri kita untuk memperbaikinya dan tidak akan melakukan lagi perbuatan yang kita lakukan yang hanya kita saja yang tahu tersebut selanjutnya adalah keidah etika ataupun norma kesopanan ataupun tata kerama ataupun yang lainnya ini kita sering mendengar bahwa di dalam masyarakat itu ada orang yang dikatakan tidak tahu adat itu dikonotasikan kepada karena orang itu tidak sopan jadi kaedah kesopanan ini harus juga kita pupuk ataupun kita tonjolkan ataupun kita tunjukkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita contohnya kalau di dalam dunia kesatan sangat jelas sekali bagaimana kita bersikap sopan santun kepada pasien, kepada sesama rekan kerja dan kepada atasan nah kalau kita tidak berbuat ataupun kita tidak sopan kepada orang lain maka kita akan dicap oleh orang tidak tahu adat seperti yang dikatakan di dalam ini atau tidak tahu sopan santun nah misalnya disini ada orang yang berpakaian tidak senonoh bahasanya yang tidak sopan ataupun melakukan perbuatan yang dibenci oleh orang lain nah ini merupakan hubungan antar satu orang dengan orang yang lainnya jadi sikap ini tampak oleh orang lain kalau kita tidak sopan maka orang lain akan menganggap kita itu tidak tahu adat dan sangsinya itu ya kita dikucilkan atau kita dibenci oleh orang lain tersebut bahkan kita tidak dianggap di dalam suatu kelompok ataupun di dalam masyarakat karena sikap yang tidak sopan tersebut nah asalnya norma kesopanan ini yaitu dari masyarakat yaitu bagaimana masyarakat dapat menilai sikap kita di dalam masyarakat tersebut apakah kita bertindak ataupun berbuat kepada orang lain itu sesuai dengan etika ataupun norma atau tidak kalau sangsinya itu ya dari masyarakat jadi masyarakat bisa memberikan sanksi kepada orang lainnya itu misalkan ada perkataan tidak tahu sopan santun tidak tahu adat ditegur, dicaci, dikucilkan seperti yang saya sebutkan tadi dan lain sebagainya nah tapi tidak secara resmi atau non formal nah tindakan sanksi ini dinamakan sanksi sosial yang mana orang-orang itu bisa mengucilkan orang-orang yang tidak sopan nah ini kita harus hati-hati disini bagaimana kita bersikap dalam kehidupan sehari-hari ada pun tujuan dari norma kesopanan ini ataupun kaedah sopan santun ini yaitu menyempurnakan manusia untuk tertib, untuk damai antar manusia secara lahiria jadi kita harus bersikap sopan kepada orang lain agar kita tidak dikucilkan ataupun mendapatkan sanksi sosial nah daya kerjanya adalah membebani manusia dengan kewajiban-kewajiban saja jadi kita wajib menghormati orang lain wajib berpakaian yang sopan wajib untuk berbahasa yang baik yang benar dan lain sebagainya demikianlah perkulihan kita pada kesempatan kali ini semoga kita dapat mengambil inti sehari dan manfaat dari perkulihan ini karena kita selanjutnya akan melangkah kepada hal-hal yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan kesehatan yang mana akan kita bahas satu per satu bagaimana peraturan perundang-undangan kesehatan ini mempunyai korelasi ataupun hubungan satu dengan yang lainnya terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh